hai 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 Dindi kemana rumahnya di mana 5-5 tahu kamu rumah ya terus apa namanya perannya apa kamu kamu nyolong sama dia juga bisa yang boceng gantian-gantian kalau Sinanah penggalin dijual kemarin sama me itu terus yang tiga lagi siapa kamu kenal sama Deddy kamu udah dijual belum pokoknya taunya udah sama Deddy pokoknya gitu jadi kamu main berarti pasti siang Atau sering subuh juga main pasti siang di pinggir jalan gitu jadi ada orang apa gimana enggak masih kamu menentukan target gimana ada orang-orang parkir gampang kamu ambil gitu selain tangkang dimana aja di kota-kota mana kocengkaren gerogol juga kalau jauh berarti Jakarta Jakarta Barat Jauh ini orang-orang kota jantung jantung nggak Hai katanya siateng dapet bid sama Sinana Ya, masih buka Hah? Ya Ya Oh, masih? Pada hari Minggu kemarin Tepatnya sore hari Setelah melakukan penangkapan Terhadap hidupnya tersangka Yang mencoba melakukan penculian Dengaran di motor Tepatnya di depan Giant, ruangan Giant Gading Serpong Saat diamankan lagi beraksi atau gimana Pak? Ya jadi saat diamankan Itu sudah dia sedang melakukan larian Dan juga sedang Saat itu akan mendiamankan oleh warga setempat Ketika Kejadian memang awalnya Melaku Empat orang Empat orang berusaha untuk melakukan penculian Terhadap salah satu kendaraan Motor roda 2 yang dimiliki oleh Salah satu komunitas Ojek online Yang sedang terpartir di depan jaya Ketika diketahui oleh masyarakat Setempat Pelaku langsung melarikan diri Jika sedang mengejaran Memang masyarakat Langsung melaporkan ini kepada kami Dan saat ini juga dari Agung talp konsep 82 Poles Tangerang Selatan Langsung ke TKP Dan harus langsung amankan Para pelaku tersebut Namun dari 4 pelaku ini Yang berhasil di amankan Ya kemarin itu hanya 2 pelaku Dimana 2 pelaku ini melarikan diri Dan sampai saat ini Dari unit reskrim konsep 82 Poles Tangerang Selatan Masih pelaku Pelaku sudah berapa kali beraksi bang? Berapa kali beraksi? Jadi dari keterangan yang sudah kita dapat Pelaku ini dengan initial FI Yang satunya initial N Ini sudah beberapa kali Khusus untuk yang initial N Ini merupakan resmi quit Jadah tingkat pidana Ujuran dalam motor Bang terkaitnya dugaan jaringannya dari mana bang? Ya untuk dugaan jaringan masih kita dalami Ya tapi untuk info yang kami dapat Nah kemungkinan besar ini Dari Palembang Ya karena untuk pelaku Jadi memang orang Palembang Walaupun sudah cukup lama Itu tinggal di DKI ya Tempatnya di daerah sekitar Jakarta Barat Kalau bisa bisa dijelaskan Pak Pasat di diamankan Ada barang bukti apa saja yang disemukan? Ya jadi untuk kita diamankan 2 orang pelaku ini Kita mendapatkan barang bukti Yang pertama adalah Kedaraan Roda Tua Yang digunakan untuk melakukan Tidakun Jantar Kemudian juga kita mencukupkan Ya alat yang akan digunakan Untuk melakukan tidakun jaringan tersebut Yaitu Khususus dengan Leprel Khusus dengan Leprel Berlaku berinisial FI dan NN Kemudian Berdasarkan keterangan bahwa Yang bersangkutan berumain Atau melakukan aksinya Dengan 4 orang Jadi satu kelompok ini Sekitar 4 orang Dengan 2 motor Kemudian yang 2 berhasil kita amankan Yang 2 masih dalam pencarian Sehingga kita sudah mendapatkan identitasnya Untuk kita lakukan pengembangan Kepada alamat-alamat tersebut Modus operandinya apa? Jadi modus operandinya Mungkin berbeda dengan Tidak jauh berbeda dengan yang lain Cuma bedanya mereka bermain di siang hari Bermain di siang hari Melihat ada kendaraan yang diparkir lengah Atau mungkin ada beberapa rakan Ojol atau pengendara yang sedang mampir Ke beberapa toko Untuk mungkin membeli sesuatu Nah kelengahan itulah yang mereka manfaatkan Untuk mengambil kendaraan tersebut Barang bukti yang di amankan Mas pas kemarin Barang bukti yang di amankan Ada kunci letter T Satu pasang kunci letter T Kemudian ada kunci L juga Termasuk handphone yang digunakan Untuk transaksi Senjata tajam ada bang bang? Senjata tajam tidak ada yang digunakan Karena memang mereka Prinsipnya mengambil Dan langsung kembali Kelompok mana nih bang? Kelompok sementara Dari hasil pendalaman Ada kelompok Sumatra Dan sementara Dia merekrut beberapa Rakan-rekannya yang berada di Daerah Jakarta Bang sedikit kronosnya gitu bang? Kronosnya kapan? Sedikit kronosnya? Jadi pada saat Sekitar pukul 11 siang Ada rekan Dari salah satu Ojol Melihat pelaku Akan mengambil Atau menyongkel sepeda motor tersebut Sehingga pelaku Rakan Ojol tersebut berteriak Kemudian anggota Polsek LAPA 2 Dihubumi Kemudian kita mendatangi TKP Melihat ada Seseorang yang akan kabur Sehingga kita amarkan Tersangka sempat Terjadi Keributan disitu Sehingga anggota Polsek LAPA 2 Segera mengambil alih Untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Adanya Pengerahan massa Atau pengeroyokan disitu Dari Apa namanya Masyarakat sekitar Bang untuk yang 102 orang itu bang Yang DPO itu bang Inisialnya bang? DPO dengan inisial DD Dan inisial ED Terima kasih